Halo teman-teman para ruang CPNS dan P3K tahun 2021 Ketemu lagi bareng saya channel Melky Petrus Gimana nih persiapannya teman-teman untuk mulai formasi CPNS di tahun 2021 ini Pastinya teman-teman sudah punya persiapan ya Dan sudah mencari-cari informasi tentang CPNS 2021 Dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal dari tes intelijensi umum Atau TU untuk latihan soal kita Dari soal figural yang sering muncul di soal-soal CPNS 2021 Bagaimana soal tes intelijensi umum ini? Let's check it out Nah biasanya teman-teman di soal CPNS itu di tahun 2019 Untuk tes figural itu bisa sampai 5 atau 6 soal ya teman-teman Sesuai dengan pengalaman saya waktu mengerjakan soal-soal CPNS Untuk tes intelijensi umum atau TU Nah langsung saja ya teman-teman kita akan bahas soal-soal latihan dari TU ini Yang pertama manakah lanjutan dari gambar di bawah ini? Nah teman-teman bisa lihat disini ya sebelum kita bahas Teman-teman bisa pause dulu untuk mencari jawabannya ya teman-teman Nah untuk kalau kita lihat ini ya untuk jawabannya itu Untuk gambar yang pertama ya teman-teman Gambar yang pertama diputar jauh 30 derajat ya teman-teman Nah kemudian apabila diputar lagi di gambar yang ketiga 20 derajat Maka nanti posisinya seperti gambar yang ketiga ini Nah kemudian diputar lagi dia 30 derajat posisinya seperti gambar yang keempat ya teman-teman Nah apabila gambar yang keempat ini diputar dia 30 derajat Maka nanti jawabannya posisinya itu ada di option A ya teman-teman Ini dia ya Nah kita lanjutkan ke soal nomor 2 Manakah lanjutan dari gambar di bawah ini? Nah gambar yang pertama ke gambar yang kedua ini Jelas ya teman-teman kalau kita lihat Disini dia diputar ya teman-teman sejauh 90 derajat ya Kemudian diputar lagi ke gambar yang ketiga 90 derajat Maka nanti kalau kita putar dia Maka posisi tanda panahnya ini ada di bawah ya teman-teman Maka jawabannya nanti ada di option C Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3 Manakah lanjutan dari gambar di bawah ini? Nah disini ada 2 objek ya teman-teman Ada lingkaran kuning dengan persegi panjang berwarna biru ya teman-teman Nah kemudian di gambar yang kedua Lingkaran kuning itu berpindah ke bagian diagonalnya ya teman-teman Lawannya tadi ya Kemudian di gambar yang ketiga kembali lagi ya teman-teman Ke posisi semula Maka nanti gambar selanjutnya adalah Lingkaran kuning ini berada di seperti gambar nomor 2 ya teman-teman Kalau kita lihat dia di option ada di pilihan A ya teman-teman Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya teman-teman Disini ada 2 objek yang pertama adalah tanda bintang dan persegi panjang seperti ini teman-teman ya Kemudian di gambar yang kedua dia diputar sejauh 45 derajat ya teman-teman Maka posisinya seperti ini Nah kalau kita putar lagi dia 45 derajat Maka posisinya adalah di posisi ketiga Maka lanjutan dari posisi ketiga ini Kalau kita putar 45 derajat adalah Posisinya ada di B ya teman-teman Nah kita lanjut ke soal nomor 5 Mana kan lanjutan dari gambar di bawah ini Nah teman-teman bisa pause dulu Kemudian cari-cari jawabannya ya teman-teman Nanti jawabannya boleh di kolom komentar ya Nah kalau kita lihat disini Gambar yang pertama ya Ada 4 objek Yang pertama ini dia lingkaran berwarna biru Yang kedua tanda panah Yang ketiga 3 per 4 lingkaran Yang keempat adalah tanda bintang Nah semuanya ini diputar ya teman-teman ke gambar nomor 2 Nah perputarannya ini adalah Dia diputar 980 derajat ya teman-teman 180 derajat Ke arah kanan Nah kemudian diputar lagi dia Sejauh 180 derajat Maka posisi seperti ini ya teman-teman Nah kalau kita putar lagi dia Maka gambar selanjutnya itu ada di opsi E ya teman-teman Gak bisa lihat dari gambar tanda panahnya Dia berada ke atas Kemudian soal yang ke-6 Maka lanjutkan dari gambar bawah ini Teman-teman bisa pause dulu sebentar Kemudian teman-teman bisa cari-cari jawabannya ya teman-teman Sambil minum-minum kopi lah ya Nah untuk memikirkan gambar ini Nah di gambar nomor 1 ke nomor 2 ini Adalah gambar rotasi ya teman-teman Ini dirotasi sejauh 20 derajat ya Nah kemudian dirotasi lagi 20 derajat Maka posisinya sudah seperti di gambar nomor 3 Ada rotasi lagi 20 derajat Posisinya di gambar nomor 4 Maka nanti kalau dirotasi dia teman-teman 20 derajat Maka posisi gambarnya nanti ada di gambar yang Opsi C ya teman-teman posisinya Kita lanjut ke soal nomor 7 Manakah lanjutan dari gambar bawah ini Nah kalau kita amati gambar yang pertama Ada 3 ya teman-teman 3 objek gambar Gambar yang pertama lingkaran Yang 3 perempat Kemudian persegi panjang Dan segi 3 perempat kuning Nah kalau kita lihat disini Dia berputar ya teman-teman Kemudian gambar yang kedua Dia berputar 90 derajat ya Tapi berawanan dengan Arah jarum jam ya teman-teman Berawanan ya Nah kemudian dia diputar lagi Berawanan arah jarum jam 90 derajat Ya maka nanti Lanjutan dari gambar ini Kalau diputar 90 derajat Maka posisinya ada di Opsi D Nah kita lanjut ke soal nomor 8 Manakah lanjutan dari gambar yang bawah ini Nah teman-teman bisa pause dulu sebentar Kemudian teman-teman mencari jawabannya ya Nah kalau kita lihat disini Ada dia Dua objek ya teman-teman Lingkaran dengan segitiga berwarna merah Nah itu gambar yang kedua Dari gambar yang pertama Lingkaran itu berpindah ya teman-teman Ke sudut di sebelahnya Nah kemudian segitiga tetap Nah itu gambar yang ketiga Lingkarannya berpindah Ke sudut di sebelahnya Dan segitiganya berpindah teman-teman ya Nah maka nanti lanjutannya adalah Segitiganya tetap ya teman-teman Dan lingkarannya berpindah Ke posisi segitiga Maka nanti segitiga dengan lingkaran itu Tumpang tinggi ya teman-teman Maka dia Jawabannya ada di opsi A Kemudian soal nomor sembilan Manakah lanjutan dari gambar di bawah ini Nah disini ada empat objek ya teman-teman Yang pertama adalah Persegi panjang berwarna hijau Berwarna merah Setengah lingkaran dan tanda panah Nah kalau kita lihat Posisi gambar yang kedua Nah disini dia Diputar ya teman-teman Diputar 90 derajat ya Untuk objek yang pertama tadi ya Berwarna hijau Persegi panjang berwarna hijau Kemudian yang berwarna merah itu Diputar 45 derajat ya teman-teman Nah lingkaran diputar dia 90 derajat Nah kemudian tanda panah Diputar dia berlawanan arah jarum jam 45 derajat ya teman-teman Nah kemudian di posisi ketiga Posisi Persegi berwarna hijau Kembali ke posisi awal Kemudian Yang berwarna merah dia tegak Seperti ini Dia teman-teman ya Kemudian setengah lingkarannya Setelah diputar 90 derajat Posisinya seperti ini Dan tanda panahnya 45 derajat Ke arah kiri Berlawanan dengan arah jarum jam Seperti ini Maka nanti posisi yang Gambar selanjutnya Itu adalah Persegi panjang berwarna hijau Maka akan posisinya tegak Seperti gambar nomor 2 Nah kebetulan di option semuanya tegak ya teman-teman Nah kemudian Persegi panjang berwarna merah Apabila diputar 45 derajat lagi Maka posisinya itu Ada seperti di option A, D, dan B ya teman-teman Serta E Nah kemudian lingkaran Apabila kita putar 90 derajat Maka posisinya ke bawah ya teman-teman Nah kemudian Tanda panah Apabila kita putar Di 45 derajat Maka posisinya Menyerong ya teman-teman Ke arah kiri Maka jawaban dari nomor 9 itu adalah Posisi Seperti gambar A ya teman-teman Kemudian kita lanjut Ke soal nomor 10 Manakah lanjutan dari gambar di bawah ini Nah disini ada 2 objek Bintang dengan lingkaran berwarna merah Nah apabila ini kita lihat Dan kita amati ke gambar yang kedua Yang ada di soal Nah ini diputar berlawanan dengan arah jarum jam ya Teman-teman Sekitar 45 derajat Nah ke gambar yang ketiga juga diputar 45 derajat Ke arah kiri berlawanan arah jarum jam Maka gambar selanjutnya Dari gambar nomor 3 ini adalah Kalau kita putar lagi dia 45 derajat teman-teman Maka jawabannya ada di opsi D ya teman-teman Nah kita lanjut ke soal nomor 11 Maka lanjutkan dari gambar di bawah ini Nah disini disajikan gambar kubus Dengan 2 lingkaran di atasnya ya teman-teman Nah kalau kita amati disini Dia kubus itu diputar 90 derajat ya teman-teman Beserta dengan lingkarannya Maka nanti ke posisi yang ketiga diputar lagi 90 derajat Maka gambar selanjutnya setelah diputar 90 derajat Ada di opsi D ya teman-teman Kemudian gambar nomor 12 Maka lanjutkan dari gambar di bawah ini Nah kalau kita lihat ya teman-teman disini Ada dia persegi di luar lingkaran ya Persegi panjang Yang pertama adalah berwarna hitam Kemudian digambar kedua berwarna biru Digambar ketiga berwarna hitam Maka nanti digambar berikutnya itu adalah berwarna biru ya teman-teman Nah kemudian yang di dalam lingkaran Persegi panjang yang kecil ini Yang pertama berwarna biru Kemudian berwarna hitam Kemudian berwarna hitam Maka nanti dia berwarna biru ya teman-teman Lingkaran kecilnya berwarna biru Nah kemudian segi lima yang ada di dalam lingkaran Apabila kita mati Yang pertama berwarna hitam Kemudian berwarna biru Kemudian berwarna biru Maka selanjutnya nanti segi limanya itu berwarna hitam ya teman-teman Nah kemudian persegi panjang di luar lingkaran Di bawah dari segi lima tadi Yang pertama berwarna biru Kemudian berwarna hitam Kemudian berwarna biru Maka nanti disini dia berwarna hitam ya teman-teman Segi panjangnya Nah Kita sudah punya jawaban ya teman-teman Tinggal kita mencocokkan ke opsion ya Biru-biru hitam-hitam Maka itu ada di opsion E ya teman-teman Kita lanjut ke soal nomor 13 Manakah lanjutan dari gambar di bawah ini Kalau kita amati gambar yang pertama adalah gambar segitiga Maka ada tiga sudutnya Nah kemudian gambar yang kedua adalah persegi Memiliki empat sudutnya Kemudian gambar yang ketiga adalah segi lima ya teman-teman Berarti ada lima sudut Nah kalau kita amati dia berarti tiga, empat, lima Maka nanti adalah yang memiliki enam sudut Berarti segi enam ya teman-teman Nah segi enam itu ada di opsion A Maka itulah jawabannya Nah kita lanjut ke soal nomor 14 Manakah lanjutan dari gambar di bawah ini Nah kalau kita lihat ya teman-teman Di sini objeknya adalah lingkaran berwarna putih Nah kalau yang pertama adalah lingkaran putih berjumlah satu Kemudian di gambar kedua lingkaran putih berjumlah dua Nah tambah dia di bagian bawahnya ya teman-teman Kemudian di sini di gambar ketiga lingkaran putihnya berjumlah tiga Nah tambah dia ke sebelahnya ya teman-teman Maka kelanjutannya nanti adalah lingkaran putihnya berwarna empat Dan tambahnya adalah ke bagian atasnya teman-teman Di sini dia Maka kalau kita lihat Opsion ini ada di Jawabannya adalah E Kita lanjut ke soal latihan nomor 15 Manakah lanjutan dari gambar di bawah ini Nah kalau kita amati gambar ini seperti jam ya teman-teman Kalau di gambar yang pertama ini menunjukkan seperti jam 12 Di gambar yang kedua jam 1 Di gambar yang ketiga jam 2 Maka nanti lanjutannya adalah Di gambar berikutnya menunjukkan jam 3 ya teman-teman Maka jawabannya itu ada di opsion E Kita lanjut ke soal nomor 16 Gambar yang berbeda adalah Apabila kita amati ya teman-teman Di gambar A Dia arsirannya miring ya teman-teman Di gambar B arsirannya tegak Di gambar C arsirannya miring D juga miring E juga miring Maka gambar yang berbeda itu adalah Arsiran tegak di opsion B Kemudian kita lanjut ke nomor 17 Gambar yang berbeda adalah Nah apabila kita lihat ya teman-teman Di gambar A Kalau kita putar dia Maka hasil rotasinya bisa ya teman-teman Di opsion B Nah apabila kita rotasi dia ke kiri Maka hasilnya ada di opsion C Kemudian apabila gambar A dia Kita rotasi dia Berlau Searah ya teman-teman Searah dengan arah jarum jam Maka ada di opsion D Nah opsion E ini dia gambarnya dibalikan ya teman-teman Bukan di rotasi Maka gambar yang berbeda adalah Gambar E ya teman-teman Nah nomor 18 Adalah gambar yang berbeda Nah kalau kita lihat ya teman-teman Di opsion A Dia gambarnya seperti ini Kemudian apabila diputar dia Di opsion B Apabila dirotasi ya teman-teman Searah dengan jarum jam di opsion B Kemudian dirotasi lagi dia teman-teman Yang 45 derajat Maka di opsion C Nah kemudian apabila diputar lagi dia teman-teman 45 derajat Maka di opsion D Nah opsion E ini adalah gambar yang diputar Berlawanan arah jarum jam ya teman-teman Nah itu dia teman-teman ya Karena dia tidak ada ya teman-teman Artinya juga ini tidak diputar 45 derajat ya Maka yang berbeda adalah opsion E Berikutnya soal nomor 19 Gambar yang berbeda adalah Apabila kita mati Di gambar A ini adalah ada dia Persinggungan antara sudut-sudut ya teman-teman Sudut-sudut yang digambar Nah di opsion B Ini dia tidak bersinggungan ya teman-teman Tapi dia bertindih ya Nah opsion C ada dia Sudut yang bersinggungan Di opsion D juga ada yang bersinggungan Di opsion E juga ada yang bersinggungan Maka gambar yang berbeda itu adalah Gambar B Karena dia gambar yang terlupang tinggi ya teman-teman Berikutnya adalah soal nomor 20 Gambar yang berbeda adalah Nah kalau kita lihat disini Dia kalau kita hitung ya teman-teman Ada beberapa warna disini ya 1, 2, 3 Disini ada 3 warna di opsion A Di opsion B ada 4 warna Di opsion C ada 5 warna Di opsion D ada 7 warna Di opsion E ada 9 warna Maka yang berbeda adalah opsion B Karena opsion B itu genap ya teman-teman Sementara A, C, D, dan E itu adalah Opsionnya yang warnanya itu jumlahnya adalah warna ganjir Nah itulah dia ya teman-teman Pembahasan soal PU untuk figuralnya Sekian dulu ya teman-teman Pembahasan soal-soal Tidu figural CPNS 2021 kali ini Semoga teman-teman nantinya Mendapatkan formasi CPNS 2021 Yang teman-teman inginkan Terima kasih Tidu figural CPNS 2021 Terima kasih